Halo guys selamat datang kembali di channel ini dan kali ini kita akan membahas tentang prank driver ojek online nah buat yang belum tahu dulu saya juga driver ya ini masih ada dan kadang saya juga gojek juga dan disini pun masih ada helmnya ya masih ada helmnya dan ya udah beset lah udah sekitar tiga tahun yang lalu dan inilah kenapa alasan saya ingin membahas tentang prank ojek online ini buat apa ya agar teman-teman juga tahu apa sih yang dirasakan oleh driver ojek online kalau ordernya di cancel Oke jadi saya sebelum sebenarnya belum menonton video video yang tentang prank itu ya karena pertama saya memang enggak tega buat nonton yang kedua memang enggak mau nambah view mereka yang ketiga enggak mau nambah action dari mereka jadi saya bener-bener enggak nonton saya cuman lihat berita jadi detik dan lain sebagainya lah dan kemarin pun kalau enggak salah sempat Reza Arab Octavian dia juga angkat bicara ya kecaman Reza Arab ke youtuber-youtuber yang nge-prank ojo sampai nangis nah eh karena disini saya sebagai youtuber juga walaupun masih kecil dan saya juga sebagai driver jadi saya ingin cerita aja lah kepada teman-teman sebenarnya masalah enggak sih kalau driver itu diprank kalau menurut saya pribadi sebenarnya enggak masalah kalau prannya itu masuk akal contohnya gini seumpama saya lagi ngetem saya diem kemudian ada orang yang ceritanya nge-prank tapi dia minta tolong ke saya suruh anterin ke lokasi A gitu kemudian tapi dia bilang dia nggak punya uang kemudian sampai sana ternyata dia bayar saya lebih nah itu prank yang menurut saya masuk akal tapi kalau menurut kalau sampai eh saya disuruh beli di di toko lah semuanya di toko sampai habis Rp100.000 atau sampai Rp200.000-300.000 kemudian sampai di tujuan kemudian tidak dibayar ya akan sangat sakit sekali jadi menurut saya prank yang bagus adalah prank yang tidak menyakitkan hati ada kok banyak prank-prank yang tidak menyakitkan hati yang lucu-lucu yang bisa dicontoh untuk teman-teman semua yang ingin bikin prank tapi untuk prank yang sampai bikin orang lain menderita sampai menyita waktu mereka atau mengganggu perjalanan mereka atau hal-hal lainnya yang istilahnya mengganggu mending dihentikan lah istilahnya gitu saya sendiri pun nge-youtube memang saya pengen adsense gitu kan tapi enggak dengan cara yang menurut saya agak bodoh seperti itu yang berbahagia di atas penderitaan orang lain karena gini buat teman-teman yang belum tahu kalau driver itu ada teman-teman order growfood nih seumpama Rp100.000-Rp200.000 atau Rp300.000 itu tidak masuk ke akun atau tidak ada bagian dari uang Anda yang Rp100.000 dan Rp200.000-Rp300.000 itu ke drivernya jadi driver memang benar-benar driver seumpama dari lokasi kalian A kemudian ada restoran tempatnya B ya dari B ke A itu jaraknya berapa dan itu adalah bayaran untuk drivernya jadi kalau seumpama dari A ke B tadi apa dari B ke A tadi itu adalah Rp100.000 ya driver mau belanja sudah 1 juta 2 juta 3 juta ya driver tetap dapat cuma Rp10.000 jadi driver mengeluarkan uang banyak gitu untuk membelanjakan dulu barang-barang kalian jadi kenapa driver akan sakit-sakit hati sekali ketika driver apa ketika orderan gofood atau goshop itu di cancel karena yang mereka spend uang banyak gitu seumpama dari A ke B tadi ordernya cuman eh ordernya Rp100.000 gitu mereka akan spend uang Rp100.000 kemudian mereka akan belikan itu dulu pakai uang mereka gitu ketika itu di cancel ya akan sakit hati sekali sama halnya dengan kalau seumpama teman-teman itu order Rp1 juta ya sama mereka akan mengeluarkan uang dulu Rp1 juta kemudian nanti teman-teman semua akan diganti silahnya seperti itu jadi kalau di cancel ya Rp1 juta mereka hilang dong jadi barang dan barang itu pun nggak mungkin laku untuk di jualkan ke orang lain yang tidak membutuhkan karena yang membutuhkan adalah orang-orang yang order jadi ya menurut saya tolong hentikan ya prank-prank seperti ini buat teman-teman yang ingin nge-prank please jangan nge-prank dengan cara yang merugikan orang lain ada kok banyak youtuber-youtuber lain contohnya kemarin aku nonton ada Itop Cupau kalau teman-teman nonton dia nonton video Dora di tempat umum kemudian ya dia tidak mengganggu dia lucu lah malahan malah orang-orang di sekitarnya itu mengetawain dia nah itu adalah prank yang menurut saya prank yang masih bagus dibandingkan kan teman-teman melakukan hal yang konyol untuk nge-prank driver walaupun uangnya diganti ya ini kan kemarin sempat di obrol juga sama temen walaupun uangnya diganti 10 kali lipat contohnya ordernya 100 ribu atau 1 juta kemudian diganti ke 5 juta atau berapa juta ya untuk youtuber-youtuber besar yang nge-prank pasti saya yakin dalam satu bulan dalam satu bulan uang itu pasti akan tergantikan oleh Edson jadi ya gak fair lah istilahnya memperlihatkan kesedihan atau memperlihatkan apa ya tangis orang lain untuk mendapatkan Edson menurutku ya walaupun saya youtuber dan driver tapi saya tidak melakukan hal bodoh itulah istilahnya jadi untuk teman-teman yang sekali lagi untuk teman-teman yang mau mulai YouTube atau mulai prank it's ok mulai prank tapi pranglah dengan hal yang prank yang bagus lah tidak mengganggu minimal tidak mengganggu prank yang tidak mengganggu dan untuk teman-teman yang masih nge-youtube sekarang yang nonton ini mau youtuber atau bukan usahakan bikin ekosistem YouTube yang bagus teman-teman bisa bikin edukasi bikin hiburan yang tidak mengganggu orang lain bikin musik dan lain sebagainya terserah yang penting itu bermanfaat dan buat yang mau nge-prank juga terserah yang penting itu menghibur dan tidak merugikan orang lain jadi ya mungkin itu aja yang ingin saya obrolkan di sini semoga YouTube Indonesia menjadi lebih baik lagi dan semoga tidak ada hal-hal bodoh lagi yang muncul di trending trending di Indonesia ini Oke jangan lupa untuk klik subscribe yang ada di kanan bawah dan klik aja loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari channel ini dan jangan lupa juga untuk share ini ke semua orang agar orang-orang tahu bahwa hal seperti ini tidak bagus untuk dilakukan dan jangan lupa juga untuk klik tombol like kalau teman-teman suka video ini sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih